Di tengah isu reshuffle kabinet yang kian kencang, Saudara, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Pertemuan dilangsungkan di kantor DPP Golkar kawasan Slipi, Jakarta Barat. Sejumlah elit Golkar menyebut kunjungan Nasdem kali ini sebagai balasan dari silaturahmi Golkar ke Nasdem beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, jelang Pilpres 2024, Golkar sudah mengusung koalisi bersama PAN dan P3. Namun belum menentukan calon presiden yang akan diusung. Sementara Nasdem bersama Partai Demokrat dan PKS mengusung mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden. Apakah pertemuan Surya Paloh dan Erlangga Hartarto hari ini membahas langkah politik jelang Pilpres 2024? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan. Asri, apakah hari ini pertemuan kedua Ketua Umum Partai ini sudah berlangsung? Dan sebenarnya apa tujuan dan maksud dari pertemuan ini? Ya Paskalis, tadi baru saja sampai, tiba di kantor DPP Partai Golkar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan tadi juga disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, bersama sejumlah jajarannya. Ada itu dua menteri dari Partai Golkar, yakni Menteri Perindustrian, kemudian juga Menteri Pemuda dan Olahraga, serta sejumlah kader Partai Golkar yang ada di DPR. Tadi juga Surya Paloh didampingi oleh Menkominfo, Joni Goplatih dan juga sejumlah elit dari Partai Nasdem. Kalau misalkan yang tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang komunikasi dan informasi, Nur Arifin mengatakan bahwa pertemuan ini adalah kunjungan balasan begitu dari Partai Nasdem. Karena sebelumnya di tahun 2022, Partai Golkar telah menyambangi Partai Nasdem. Sehingga ini merupakan kunjungan balasan. Apa yang kemudian akan dibahas dalam pertemuan ini, tadi Erlangga Hartarto juga menyebutkan terkait sejumlah poin yang akan dibahas kemudian dari elit-elit Golkar juga menyampaikan bahwa poin yang akan dibahas ini terkait dengan isu-isu terkini, kemudian juga nanti akan membahas ataupun juga menyemakan perspektif antara kedua partai ini. Dan tadi yang di-highlight begitu ataupun juga disebutkan, digarisbawahi oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, ini terkait dengan posisi dari masing-masing partai. Apa yang dimaksud dengan posisi yang disebutkan oleh Erlangga Hartarto ini juga masih menjadi pertanyaan dan nanti akan dirilis begitu setelah pertemuan yang dilangsungkan di latai tiga kantor DPP Partai Golkar. Lebih lengkapnya, Saudara, berikut keterangan ataupun juga apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, untuk pertemuan bersama dengan Partai Nasdem hari ini. Pertama tentu terkait dengan posisi dari Partai Golkar dan Partai Nasdem. Dan kedua, silaturahmi kan berlanjut karena Partai Nasdem tentu sebagian besar juga alumni dari Partai Golkar. Ada pembahasan untuk masuk satu koalisi enggak? Ya, nanti kita bahas. Kalau bicara soal posisi Partai Nasdem dan juga Golkar, artinya juga ada juga tenang pemikiran ke shuffle, mungkin juga akan dibahas. Pertama hari ini hari Rabupon. Itu yang paling penting. Rabupon atau Rabupahin? Rabupon ini! Tapi kan Rabupahin. Terakhir yang dilakukan, tapi kan Rabupahin. Nah, sekarang Rabupon pertemuan Golkar dengan Nasdem. Terima kasih. Terkait dengan isu koalisi, apakah nantinya dalam pertemuan antara Partai Golkar dan Partai Nasdem ini akan membahas soal koalisi? Tentu tidak menutup kemungkinan. Nantinya pembahasan akan mengenai peta politik ini menjelang pemilu pada 2024 mendatang. Namun kembali kita akan tunggu dan kita akan nantikan bersama apa kemudian yang akan disampaikan baik itu oleh Partai Golkar dan juga Partai Nasdem dalam merilis yang nantinya akan disampaikan setelah pertemuan yang berlangsung di lantai tiga kantor DPP Partai Golkar hari ini. Pas Kalis. Sri Godawan, terima kasih melaporkan langsung kondisi dari kantor DPP Golkar Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.